Pekan olahraga pelajar daerah Aceh ke-16 yang berlangsung di Kabupaten Aceh Barat secara resmi dibuka langsung oleh Gubernur Aceh. Ajang olahraga tingkat pelajar ini diikuti sebanyak 2.452 atlet pelajar dari seluruh Kabupaten Kota di Aceh. Pekan olahraga pelajar daerah POPDA ke-16 Provinsi Aceh yang berlangsung di Aceh Barat secara resmi dibuka oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah. Gubernur Aceh Nova Iryansyah membuka Pekan olahraga pelajar POPDA ke-16 Provinsi Aceh yang berlangsung di Kabupaten Aceh Barat. Pembukaan POPDA Aceh ke-16 ini dihadiri sejumlah pejabat dari Provinsi Aceh, Forkopimda Kabupaten Aceh Barat dan juga puluhan kepala daerah dari seluruh Kabupaten Kota di Aceh. Ajang olahraga yang dilaksanakan dua tahun sekali ini diikuti sebanyak 2.452 atlet pelajar yang berasal dari 23 wilayah Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh. Kegiatan akan dimulai pada tanggal 20 hingga 26 Juni 2022 dengan 12 cabang olahraga, bola kaki atletik, karate, taekwondo, bola volley, bola basket, sepak takraw, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, pencah silat, dan panahan. Gubernur Aceh Novaireansyah mengatakan ajang POPDA ini menjadi bagian penting dari pembangunan olahraga sejak dini dan penjaringan atlet muda di Provinsi Aceh. Kedepan kita sangat berharap atlet-atlet yang berhasil mereprestasi dalam POPDA ini akan diproyeksikan untuk bertanding di PON ke-21 tahun 2024 yang Aceh dan Sumut menjadi tuan rumahnya. Oleh karenanya kita berterima kasih kepada para pembina yang sudah membina atlet dan saya percaya melihat atlet-atlet pelajar kita ini optimismenya semangatnya saya percaya mereka akan mampu berprestasi. POPDA Aceh ke-16 di Kota Melabu ini digelar di 21 venue untuk memperebutkan sebanyak 234 mendali emas, 234 mendali perak, dan 323 mendali perunggu. Dari Kebupaten Aceh Barat, Apsah Ainyus melaporkan.